Intro Melonjakan kasus aktif COVID-19 di tanah air membuat rumah sakit rujukan mulai penuh Di Sidoarjo, Jawa Timur, 11 rumah sakit rujukan COVID-19 sudah 2 pekan penuh Dan tak bisa lagi menampung pasien corona bergejala berat Liburan panjang di akhir Oktober dan hajatan warga menjadi salah satu pemicu utama Terus rujukan di rumah sakit Sidoarjo ini juga semuanya mengalami hal yang sama saat ini overload Kebetulan memang kalau kami pantau memang mulai akhir Oktober sampai 1 November itu memang akan meningkat Yang sebelumnya 60-70 pasien per hari, sempat turun 54 Dua minggu terakhir 180-190, bahkan sampai akhirnya hari minggu kemarin 207 tersebut Lancaman krisis ketersediaan tempat tidur rumah sakit ini tahannya terjadi di Sidoarjo 28 Desember, PLT Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir memaparkan Ada 9 wilayah yang kini sudah masuk zona merah ketersediaan kapasitas tempat tidur pasien COVID-19 Wilayah zona merah kapasitas tempat tidur pasien COVID-19 sumber Kemenkes 28 Desember 2020 Banten 85%, DKI Jakarta 84%, Jawa Barat 83%, DI Yogyakarta 82%, Kalimantan Tengah 79%, Jawa Timur 77%, Jawa Tengah 76%, Sulawesi Selatan 69% Kondisi ini membuat antrian pasien COVID-19 yang butuh perawatan semakin panjang Warga pun diimbau untuk menahan diri berlibur di rumah saja Jangan sampai masyarakat lengah karena adanya ketersediaan tempat tidur ini Mari kita bantu pemerintah, mari kita bantu rumah sakit dengan betul-betul menjaga protokol kesehatan Dan juga menjelang libur panjang seperti ini kami berharap masyarakat akan lebih banyak di rumah Karena dampaknya biasanya terasa apabila satu minggu pasca libur panjang Di tengah ancaman lonjakan kasus COVID-19 pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru ini Pemerintah juga harus mengebut menambah kapasitas rumah sakit darurat Jika tak ingin, angka kematian juga ikut melonjak Jadi pertambahan pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru ini Itu penting karena itu akan bisa meningkatkan kesehatan Jadi QCFR di Indonesia itu tinggi karena dua hal Satu adalah pelayanan kesehatan yang tidak appropriate, tidak proper Kedua adalah jumlah COVID-19 yang ditangkap di Indonesia masih kurang Karena tes kita juga masih kurang Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh rumah sakit Untuk menambah kapasitas tempat tidur bagi pasien COVID-19 hingga 30-40% dari yang sudah tersedia Ditargetkan, peningkatan kapasitas tempat tidur akan terpenuhi pada pekan pertama hingga pekan kedua Januari 2021 Jika masyarakat tetap abai protokol kesehatan, tak ada jaminan Penambahan kapasitas rumah sakit ini akan sebanding dengan penambahan kasus COVID-19 harian Tim Liputan, Kompas TV